Tapi kalian tau gak kalau dalam kasus ini ada seorang pengacara yang berusaha buat kelindungin para pembunuh Vina? Ini nih orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fanny Delokosol. Kali ini saya akan mereaksen sebuah kasus Vina Cerebon ya guys. Ada yang terbaru yaitu pembunuh Vina Cerebon ternyata dilindungi oleh seorang pengacara. Siapa ada ya? Yuk kita ikuti videonya agar kalian tidak gagal paham. Tapi kalian tau gak kalau dalam kasus ini ada seorang pengacara yang berusaha buat kelindungin para pembunuh Vina? Ini nih orangnya. Sini gue jelasin cara dia berusaha melindungi si pembunuh. Jadi dia itu bernama Jogi Nainggolan kuasa hukum 5 dari 8 terpidana pembunuh Vina asal Cerebon. Nah pada intinya dia menyampaikan kalau klien dia yaitu para pembunuh tidak berada di lokasi kejadian pada malam itu. Katanya tidur di rumah Pak RT sampai pagi. Adupa kok bisa sih seorang ahli hukum asal bicara tidak sesuai fakta di lapangan. Padahal keterangan para saksi di dalam putusan pengadilan jelas berbeda dari yang disampaikan si Jogi ini. Di dalam sidang si Pak RT menyampaikan bahwa para terdakwa tidak pernah tidur atau menginap di rumahnya. Dan Pak RT juga menyampaikan kalau dia pernah didatengin sama si Jogi ini supaya mengakui kalau para terdakwa benar berada di rumah Pak RT. Wah kacau juga si Jogi ini ya istighfar Pak Jogi masa pembunuh masih mau dilindungi sih. Ada lagi nih dari keterangan saksi Teguhu. Namanya pengakar tersebut adalah si Jogi ya guys. Dan ternyata kasus minat juga masih ada yang melindungi pengacara. Demi apa coba ya? Coba kita dengarkan lagi. Pengacara si Jogi ini mau melindungi. Pembunuh Vina ya demi apa? Demi uang. Jadi memang inilah kadang-kadang pengacara itu ada juga menghalalkan segacara demi uang ya guys. Termasuk melindungi para pembunuh Vina. Yuk kita ikuti lagi video berikutnya tentang pengacara si Jogi. Dari kelima terdakwa yang Anda wakili ini mereka diterapkan selain pasal 340 ada pasal perkosaan nggak disini? Saya hanya ingin mengkonfirmasi ini. Tidak ada. Tidak ada. Ketika di persidangan Anda tentunya mendampingi ya Pak Jogi ya? Betul. Ada keterangan dari pelaku nggak menyebutkan bahwa ada di antara mereka yang melakukan perkosaan? Justru mereka, para klien sakam ini tidak mengenal daripada korban kedua-duanya. Dari lima yang Anda wakili? Iya. Termasuk yang tiga orang lagi yang sudah diponis. Alasannya nggak mengenal gimana? Mereka ada di lokasi atau tidak? Bukan. Makanya bisa saya jelaskan. Jadi pengacara Pak Jogi ini ditanya, adakah di antara pembunuh Vina itu yang melakukan pemeriksaan jawabannya apa? Karena tidak. Tidak. Sebentar, Pak Jogi sebentar. Bukan ini para pelaku yang Anda wakili lima orang ini tidak berada di lokasi kejadian? Bukan. Kenapa kalau tidak ada di lokasi, kenapa bisa jadi terdakwa dan menjalani hukuman? Jadi ini lah. Si Jogi ini mengatakan bahwa dari lima tersangka ini tidak ada yang mengenal dua yang dibunuh tadi. Termasuk Eki dan Vina. Kejanggalan yang perlu diungkap dan terima kasih kepada produser film. Momen inilah yang penting disampaikan kepada masyarakat luas. Bahwa klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres, Cilbong Kota. Sebentar, ini tujuan yang serius loh. Apa buktinya Anda mengatakan ini adalah rekayasa penyidik Polres? Oke? Bisa saya jelaskan? Ya, silahkan. Nah, di malam kejadian, klien kami bersama teman-temannya itu sedang berada di sebuah gang di depan rumahnya Ibu Nining. Mereka adalah para buru kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungannya dengan geng-geng motor. Dan di malam itu, karena mereka terdengar agak gaduh suaranya oleh pemilik rumah Ibu Nining, mereka disuruh untuk meninggalkan tempat. Sehingga, kesemua mereka itu, berjumlah kurang lebih ada sembilan orang, berpindah ke rumahnya Pak RT. Termasuk juga anaknya Pak RT, namanya Rah Kaki. Dan di sana mereka tidur sampai besok paginya. Sedangkan peristiwa kejadian ini, di malam itu juga, yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari tempat mereka duduk dulu. Ini yang tidak diungkap oleh kepolisian. Itu semua punya alibi ya, untuk keterangannya itu? Betul, ada saksi. Ada saksinya. Oke, saya mau ke Pak Surawan. Pak Surawan, apa tanggapan Anda bahwa ini merupakan rekayasa perkara yang dilakukan oleh Polres Cirebon? Joginya bahwa si pengacara Jogi ini, karena dia adalah ingin melindungi kliennya, makanya dia membela dan menutupi kasus Vina, bahwa seolah-olah para pelaku yang dia lindungi itu tidak pernah ada di tempat kejadian ya. Kesimpulannya, Pak, si Jogi ini gimana ya? Menurut kalian silahkan dinilai sendiri, oke? Salam NKRP, tetap semangat!